Unggahan video yang memperlihatkan seorang prajurit TNI Gadungan mengajak wanita yang diduga kekasihnya foto studio ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Video tersebut diunggah oleh sebuah akun base dan sudah ditayangkan sebanyak 1,5 juta kali hingga Jumat 17 Februari 2023 sore. Dalam video, pengunggah memperlihatkan prajurit TNI Gadungan mengenakan seragam TNI AU lengkap dengan tanda kepangkatan dan nama M. Saipul D di dada sebelah kanan. Pria tersebut tampak memiliki potongan rambut cepak khas seorang prajurit TNI asli. Warganet pun menghujani kolom komentar dengan berbagai tanggapan. Beberapa dari mereka mengaku kasihan dengan wanita yang diajak foto studio itu karena ia tidak menyadari bahwa pria di sebelahnya berpura-pura menjadi prajurit TNI. Warganet lain meminta wanita manapun untuk berhati-hati dengan tipu daya pria yang mengaku sebagai prajurit TNI untuk mengejar cinta. Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Laksamana Muda, Kis Dianto, menegaskan foto prajurit TNI bersama gadis yang disebutkan pada unggahan tersebut adalah benar prajurit gadungan. Sejauh ini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap prajurit gadungan yang terpampang di media sosial tersebut. Pihaknya mencari TNI gadungan itu agar dapat diproses hukum secepatnya. Saat disinggung perihal detail identitas prajurit TNI gadungan tersebut, pihaknya mengaku masih mendalami.